Intro Assalamualaikum wr. wb Jumpa lagi bersama Jiru Tutorial Apa kabar sahabat Jiru Tutorial Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja Dan selalu sehat tentunya Dan semoga usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanallah amin Oke di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Ataupun cara mengatasi IMEI 0 di OPPO A3S Disini model CPH 1803 Jadi misalnya Kalau misalnya kalian menemui kasus yang sama Tetapi dengan tipu yang berbeda Kalian bisa juga melakukan Dengan cara ataupun tutorial Seperti yang saya buat ini teman-teman Untuk cara cek IMEI nya kita ketikan Bintang pagar 06 pagar Maka disini akan muncul Biasanya kalau ada emailnya akan muncul ya Disini ada tulisannya IMEI 0 Maka tentunya jaringan handphone ini akan hilang Tidak bisa digunakan Teman-teman Hanya kita bisa menggunakan jaringan Menggunakan jaringan internet wifi Kalau misalnya kita menggunakan kartu SIM card Tidak akan terbaca ya oleh handphone ini teman-teman Oke disini kita pergi ke setting Atau ke setelan Teman-teman disini kalian perhatikan CPH 1803 EX 11 A33 A33 teman-teman Disini nanti kita upgrade ke A34 Oke kita langsung pergi ke pembaruan perangkat lunak Disini kalian perhatikan teman-teman Ternyata handphone ini disuruh upgrade Jadi handphone ini mungkin tidak di upgrade yang punya handphone gitu ya Makanya handphone ini akan kehilangan IMEI gitu Jadi handphone ini meminta di upgrade gitu Di perbarui gitu teman-teman Disini langsung aja kita klik unduh Setelah kita klik unduh Maka di bagian versi di atas ini akan ada berjalannya Garis-garis yang disitu teman-teman Perhatikan Di atas ini ada 11 A34 teman-teman Yang tadi 33 ya Jadi disini 34 Jadi kita tunggu sampai Downloadannya ini Unduhannya ini sampai selesai Nanti Jangan sampai kalian skip Videonya teman-teman Karena tutorial ini sangat mudah dipahami Sangat mudah dilakukan Buat teman-teman semua Dan tentunya Di beberapa handphone Bisa kalian lakukan Tidak mesti harus tipe Model OPPO A3s Atau misalnya Tipe OPPO yang lain Atau Realme juga yang lain Juga bisa ya Oke setelah sudah selesai seperti ini Kita langsung klik di bagian notifikasinya Atau kita klik di perbarui ya Setelah itu lah Maka handphone nya akan langsung restart seperti di video Akan restart Muncul logo OPPO Dan akan tampil seperti ini Upgrade Seperti ini Updating seperti ini ya Jadi kita tunggu sampai selesai Maka kalau misalnya sudah selesai Dia akan restart seperti ini Mati sendiri Akan restart Dan kita tunggu sampai handphone nya menyala ya Biasanya kalau kita melakukan masih sekali seperti ini Itu masih perbaruan untuk software nya Mengoptimalkan software nya gitu teman teman Jadi dengan langkah pertama ini Belum tentu bisa mengembalikan email 0 tadi teman teman ya Belum bisa memperbaiki email yang hilang tadi Jadi kita akan masuk ke berikutnya Untuk cara kedua gitu Jangan pastikan Kalian tonton video ini sampai selesai Jangan sampai di skip Oke disini kita tunggu Sampai Selesai untuk proses loading atau booting nya ya Misalnya Kalian menemui kasus yang sama seperti ini Kalian bisa lakukan dengan cara tutorial ini teman teman Gak mesti harus OPPO A3S ya Itu perlu diingat teman teman Nah disini handphone nya udah nyala Jadi handphone nya udah nyala Kita langsung cek aja Kita cek aja kembali dengan mengetikan bintang pagar Pagar 06 pagar Nah seperti itu Kita klik aja pagar Maka di handphone ini masih tetap kehilangan email ya Belum kembali email nya Jadi kita pergi lagi ke pembaruan perangkat lunak tadi Nah disini saya akan tunjukkan sama kalian di bagian tentang Di tentang yang tadi masih A33 ya Dan kita perbarui ke A34 Nah kita pergi ke sini Kembali ke sini Pembaruan lunak tadi Kita undo sekarang Maka ini Setelah selesai kita undo seperti ini teman teman Dan nanti handphone ini akan terupgrade ke versi Tiga empat teman teman Jadi kan tadi yang tiga tiga Dan tentunya sekarang ini Prosesnya lumayan lama Karena ini videonya saya udah saya percepat ya Biasanya ini akan Pasti menunggu lama Beberapa menit teman teman Udah selesai kita download Maka kita langsung Maka handphone nya akan langsung seperti ini ya Nanti ada muncul notifikasi Nanti kalian klik aja Maka handphone nya akan langsung tampilannya seperti ini Ini masih proses untuk upgrade nya teman teman Jadi kita tunggu sampai selesai Untuk proses upgrade seperti ini Kita tunggu sampai selesai Mudah-mudahan dengan cara ini E-menu nya tadi akan kembali normal Dan handphone nya akan langsung bisa digunakan kembali teman teman Oke kita tunggu Mohon bersabar buat teman teman Oke Oke sambil menunggu kita dengerin Ini Oke disini Emotnya udah nyala Jadi kita pergi ke setting Atau ke setelan Disini kalian perhatikan Untuk di bagian versinya Nah di bagian versinya tadi kan 33 ya A33 Jadi disini udah menjadi A34 teman teman Nah itu perbedaannya Karena udah di upgrade CPH 1803 EX11 A34 Tadi kan 33 teman teman Di bagian versi ini Sekarang udah berubah menjadi 34 Nah kita langsung aja Karena kalau kita klik di bagian Pembaruan pelangkat lunak Nah disini kalian perhatikan Kita tidak akan bisa ke upgrade lagi Pelangkat lunak Anda sudah mutakhir gitu Jadi gak bisa di upgrade lagi Dan ini adalah versi yang terakhir gitu Versi yang terbarunya gitu teman teman Jadi kita gak bisa perbarui lagi gitu Oke setelah itu kita langsung ke Kita cek di bagian email nya teman teman Apakah masih email 0 Atau email nya udah kembali Nah disini kita ketikan Bintang pagar 06 pagar Nah alhamdulillah email nya Udah muncul sekarang Dan tentunya handphone ini Udah bisa digunakan kembali Seperti biasa Oke teman teman Oke sampai disini saja Tutorial kali ini Semoga tutorial ini berbampaan Buat teman teman semua Yang udah mampir di channel Jiro Tutorial Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye